Ujian kita dalam kehidupan Jadi intinya kita tidak menjadi anak yang durhaka Apabila kita menetapi nilai-nilai kebenaran Tetapi yang harus dicatat dan dilaksanakan Ini kesempatan untuk kita membuktikan Kita ini anak yang berbakti Dengan berbuat baik dan mendoakan Jadi walaupun bagaimana kita terus mendoakan Apalagi orang tua kita masih muslim Cuma mungkin belum paham Seandainya orang tua kita masih kafir tulen saja Tetap kita harus menyambung tali siraturahmi Kita harus membantunya Bahkan harus mendoakan dia Supaya dapat hidayah Seperti itu Kata-kata kita tidak boleh kasar Tidak boleh kasar Nah Jadi ini pesan Nasihat untuk saya sendiri Dan untuk teman-teman yang Yang ini banyak Kejadian ini banyak Bahkan ada Ada ya Ada Bapaknya itu Dibilang ulama lah ya Bahkan kiai Kete Apa punya nama Anaknya Agak berbeda dengan ayahnya Anaknya sudah paham Dengan konsep manhaj Dengan sabar Walaupun Ditentang Akhirnya Alhamdulillah Tetap Membuahkan hasil Tapi perlu Perlu perjuangan Tetap Dengan berbuat baik Jadi langkah-langkahnya Doakan orang tua Kita Buktikan Kita itu berbakti Dengan memberi Dengan berbagi Makanya jadi anak ya Yang bermanfaat Kita buktikan Justru ketika kita Mengenal Manhaj Ahlus sunnah wal jamaah Manhaj Salaf as-salih Yang kita hanya berupaya Menjadi baik Nah Berupaya menjadi baik Kita buktikan Kita buktikan kita Kita justru terdepan Kalau masalah Birul walidain Masalah berbuat baik Kepada Kepada orang tua Nah Mungkin memberi hadiah ya Memberi hadiah Kasih mobil Kalau ada Makanya sukses Nabi s.a.w. Itu dimusuhi Nah Nabi memberi hadiah Nah Kepada Orang-orang yang Memusuhi Nabi Muhammad S.a.w. Tapi Ngasihnya itu bukan ngejek Dilempar Atau bagaimana Ya Betul-betul Dari hati yang paling dalam Dan ini pun pernah ya Pernah Pernah Kita sendiri pernah 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 mengalami Contohnya Ketika kita Dulu Ini pengalaman saja Cerita Santu-santu saja ya Jadi Waktu ada saudara Meninggal Terus Tidak Tidak Dikubur Tidak Pas Dikuburkan Tidak Pakai Adan Karena kan Sudah belajar Tidak ada Anjuran dari Nabi Untuk Diazankan Dikuburan Ada sih Hadisnya Palsu Nah ini Tiba-tiba Ada keluarga Dekat Marah-marah Padahal ya Bukan Bapak Bukan apa Tapi kan Keluarga Apa ini Nguburin orang Kayak Nguburkan kucing Padahal dia Tidak Sholat Tapi kalau Masalah yang Begini Padahal Tidak ada Landasannya Dibela Sampai Mati Nah Orang Tidak Sholat Tidak 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 Tapi kalau Nguburin Pakai Adan Dipermasalahkan Dia dengar Adan Tidak Kemesid Tidak 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 Terkadang Ketidak Pahaman Atau Kebodohan Di jalan Di jalan yang salah Di jalan Di jalan yang salah Itu salah satu sebabnya Oke Tapi Oke Itu memang yang harus kita hadapi Nah Tetapi harus diingat Apa namanya Ahlu sunnah wal jamaah itu Kata Sheikh ul islam Ibnu taimiyah Arhamun nas bil khalqih Manusia paling Merahmati Manusia yang lain Dia tegas terhadap Kesalahan Tidak Tidak Mau Mengikuti Yang salah Tapi Paling Berkasih sayang Pernah Sheikh ul islam Itu Lawan Debatnya Yang suka Mengkafir Kafirkan Ibnu taimiyah Menyesatkan Ibnu taimiyah Tiba-tiba Mati duluan Kata muridnya Ibnu qayyim Alhamdulillah Pak ustad Halaka Aduka Musuhmu Mampus Hah Kok begitu Kata Ibnu taimiyah Tidak Boleh Begitu Dia kan Muslim Padahal kan Mungkin Kata Ibnu qayyim Dali Bita Ini Gembong Tapi Apa Ibn taimiyah Ayo Kita ke rumahnya Kita Memenuhi hak Dia Nengok Orang yang Meninggal Kemudian Mensolat Kemudian Keluarganya Perlu apa Dibantu Dibantu Ibnu taimiyah Amin Sampai